assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman disini kita menemukan kulkas yang pintunya gak bisa rapet ini kata pemiliknya tadinya seringnya diikat pakai tali ya karena pemiliknya itu jualan baso jadi dia harus diikat, nah disini kita akan pergunakan tadi itu ring yang putih ya kita akan coba perbaiki ini baru perbaikan evaporator yang ketusuk pisau nah ini udah kita alas kita lihat pembukuannya juga ini ketusuk pisau jadi sekalian katanya pintunya mau dibenerin nah ini dia sudah rapi sudah dingin sudah bagus oke kita fokus ke titik yang kita mau benahi yaitu pintunya ini tidak bisa rapet katanya ya jadi kita akan coba perbaiki yang pertama kita buka baut atas dulu ya baut atas kan di atas itu ada baut ya baut 8 obeng kembang kita buka dulu ini sedikit saya gak pegang videonya ya kameranya nanti saya akan dekatkan lagi kameranya biar lebih jelas teman teman semua nah ini sudah terlepas kita angkat nah disini kan ada bawah ini ada ring yang tadi kita siapkan ya yang ini ya yang tadi itu nah kita taruh di bawah ya di bawah ring yang di bawah karena ini pintunya sudah ngegesrek sudah ngegeser ya kita taruh di bawah dimasukin harus kita pasang kembali kita cari titik dimana dia kulkas ini pintunya mau rapat dan persisi ya untuk karet yang itu nempel di bagian bodinya karena ini sudah saya panaskan nah tidak bisa kalau tidak pakai ring ringnya pun itu ring seadanya ya karena ini acara dadakan perbaikannya bukan disini titik permasalahan tadinya itu evaporator nah setelah pemasangan hasilnya seperti ini kita dicek juga untuk pembukaan lagi ya terulang kembali yaitu takut tidak pas tuh kreonnya kita cek karena kita fokusnya bukan ke pintu sih awalnya juga kita coba tutup nah pintu pun sudah mulai mau rapat ya sudah persisi kayak erenggang ya gitu ya nah ini sudah mendingan daripada yang pertama yang pertama tidak bisa nutup sama sekali nah ini dia butuh ringnya kita taruh disitu ya teman-teman ringnya taruh di bawah dan pintunya sudah bisa nutup nah ini ringnya disitu ya di bawah ya sudah bisa nutup jadi untuk perapian bisa teman-teman disesuaikan saja itu saja itu tira dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke guys jajan-jajan jajan dingin ya jajan-jajan dingin ya